Halo Sase Lover, jumpa lagi dengan saya Fatma Bahaluan dari Natural Cooking Club. Saya akan berbagi tips dengan Anda bagaimana cara membuat nastar yang tidak retang dan mengkilap. Yuk kita lihat caranya. Jadi pada dasarnya pada pembuatan kulit nastar bisa digunakan 100% margarin atau 100% butter atau campuran keduanya seperti yang saya kerjakan seperti ini. Hasilnya sama-sama bagus tinggal melting pointnya saja yang berbeda dan yang pasti juga harga jualnya beda ya. Nah Sase Lover untuk mendapatkan nastar yang mengkilap atau kincelong gitu, itu kita harus sabar ya dan rajin banget. Karena untuk mendapatkan tampilan yang seperti emas gitu ya, butiran-butiran emas, sebentar lagi ada Hari Raya Imlek segala tuh nastar yang seperti emas itu laku banget. Kita polesnya pada saat nastar sudah matang gitu. Jadi proses mekarnya nastar tuh sudah selesai. Matang semuanya baru dipoles halus ke seluruh keliling nastarnya. Kemudian nanti dipanggangnya sebentar saja bisa digunakan api atas suhu rendah 130 derajat gitu aja sudah cukup. Sekedar mematangkan saja, sehingga nastarnya sudah tidak letak lagi dan tampilannya bisa mengkilap. Bisa digunakan polesan dari kuning telur saja, digunakan mungkin kuning telur dari telur organik itu lebih bagus karena warnanya lebih orange gitu. Atau bisa digunakan campuran kuning telur dengan sedikit minyak dan sedikit susu kental manis. Itu bisa juga diaduk, kemudian didapat polesan model baru gitu, campuran yang lebih ekonomis dibandingkan yang kuning telur saja. Sebagian orang juga suka mencampur kuning telur dengan madu gitu. Nah, kalau sudah ada campuran seperti tadi, susu kental manis atau madu, panggangnya harus dijagain banget karena kandungan gula yang ada di campuran tadi itu membuat nastar mudah gosong. Usahakan bulatannya halus-mulus, tidak ada retakan ya, supaya nanti di oven juga dia tidak mudah retak. Ini kalau ada retakan, kita rapat-rapatkan dulu. Nah, dari bentuk yang bulat-bulat ini, nantinya kita bisa bentuk menjadi karakter misalnya, atau nastar gulung, dan bentuk lainnya. Nah, sasi laver ini sudah matang, sekarang tinggal saya poles menggunakan kuning telur saja. Jadi, dia sudah dingin ya, tinggal dipoles. Digunakan kuas yang lemes gitu ya, jadi bulu-bulunya tuh mudah dipoles boleh satu kali, atau double dua kali juga boleh ya, supaya lebih mengkilap lagi. Kalau sudah dipoles semuanya, tinggal dipanggang lagi kira-kira 10 menit. Kalau memanggang ini double, suhunya dipakai cukup 130 derajat saja juga sudah cukup ya, kira-kira 5-10 menit lah, sekedar mematangkan kuning telurnya saja. Nah, ini nastarnya sudah matang, cantik, dan mengkilap ya. Jangan lupa praktekkan nanti di rumah ya. Sampai jumpa di resep lainnya. Sampai jumpa di resep lainnya.